Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kampanye perdana di tahun 2024 yang dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada Senin sore 8 Januari. Dalam kampanye tersebut, AHY menjanjikan program-program prorakyat seperti RASBY dulu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama istri Anissa Pohan bertemu ribuan relawan di salah satu hotel Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin sore. Ini merupakan kampanye perdana AHY di tahun 2024, jelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti. Di depan ribuan relawan, AHY menjanjikan program prorakyat seperti era presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bangbang Yudhoyono. Menurut AHY, saat ini rakyat dihadapi berbagai tantangan ekonomi melalui dari lapangan kerja sulit, penghasilan belum memadai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Partai Demokrat terus melakukan sosialisasi dengan cara door-to-door ke masyarakat jelang masa pemilu yang tinggal satu bulan lagi. Dan hari ini spesial karena makin terasa semangatnya, makin terasa energi positifnya, karena ini adalah kampanye perdana yang saya lakukan di 2024 ini untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat di Jawa Barat. Tapi dimulai dari Cirebon, insya Allah besok lusa dan seterusnya akan menyusuri, menunjungi berbagai kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Dan ini sebagai spirit yang dibangun oleh Partai Demokrat untuk bisa kembali sukses dalam pemilu 2024 14 Februari nanti. Sementara itu, terkait target kursi parlemen secara nasional, Partai Demokrat menargetkan 70 kursi dari sebelumnya 54 kursi, atau secara presentasi sebanyak 20% dari 9,7%. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.